Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saat ini saya sudah sampai di parkir atau alaman parkir dari Bukit Cinta di luar atau di tempat parkir ini cuacanya suhu lumayan panas teman-teman apalagi ini mendekati matahari pada puncaknya Oke teman-teman ayo kita ngadem di Bukit Cinta Bukit Cinta teman-teman setelah membayar restribusi masuk Bukit Cinta ini sebesar Rp15.000 per orang di halaman dalam dari Bukit Cinta ini panas sudah tidak begitu menyengat karena banyaknya pepohonan yang memang sudah ada dan beberapa memang ditanam ulang di halaman ini tidak begitu banyak orang teman-teman mungkin pada banyak di dalam ya di tempat-tempat yang banyak pohonnya karena tentu saja dengan cuaca yang cukup panas orang-orang akan cenderung berada di di kawasan yang keduh namun beberapa orang kelihatannya banyak yang melakukan wisata air dengan menyewa perahu karena perahu yang apa ya di parkir cukup sedikit kita akan masuk ke atas teman-teman setelah tadi sebelumnya melihat dulu sisi kanan atau sisi dari roh peningnya jadi kalau di kanan endermaga untuk kita berwisata air atau berwisata menggunakan perahu kita naik ke atas dan kelihatannya di atas cukup ramai teman-teman lumayan sekali orang yang berada di atas ini bangku-bangku tempat istirahat penuh tempat ini cocok untuk wisata keluarga ataupun wisata-wisata dalam bentuk rombongan karena beberapa tempat itu tersedia untuk bisa digunakan oleh rombongan-rombongan termasuk disini kan ada ada pendopo gitu terus di depan juga ada lagi pendopo-pendopo kecil yang tentunya bisa dipergunakan untuk apa ya arena bermain atau berkumpul untuk rombongan-rombongan kecil di sini teduh sekali teman-teman dengan angin juga semilir sejuk di depan sana sepertinya ada semacam gathering gitu kelihatannya keluarga teman-teman keluarga besar gitu sedang mengadakan permainan-permainan memang tempat ini sangat cocok untuk hal-hal seperti itu wisata bersama begitu terlihat di bawah sana nah ini mereka baru mengadakan permainan barangkali permainan seru-seruan begitu untuk keluarga yang sedang mengadakan eh mungkin wisata bareng ini mohon maaf saya mengambil dari atas dan tidak minta izin eh sepertinya mau main seru-seruan itu teman-teman selamat menikmati saya malah jadi fokus sebentar di sini karena penasaran oh ini yang mereka mainkan memang sengaja saya tunggu teman-teman mereka mau bermain apa apa ini namanya ini tidak tahu saya oke kita lanjutkan keliling kita ke area dari Bukit Cinta ini setelah tadi sejenak berhenti melihat sebuah keluarga besar baru apa melakukan permainan eh buat seneng-seneng saya turun dari sisi kiri Bukit Cinta ini untuk apa ya ke apa ya istilahnya apa pantai atau apa ya di pinggiran wadunya teman-teman wadu ya rowo pening ini terdapat banyak sekali jembatan-jembatan semacam jetty itu yang dibuat menjorok ke perairan ya memang sengaja dibuat untuk eh berfoto-foto jadi istilahnya tempatnya itu instagramable kita terus run teman-teman banyak sekali keluarga-keluarga yang bermain disini anak-anak kecil bermain layunan bermain kejar-kejaran yang banyak sekali saya sudah berada di tepian dari rawa pening yang saat ini kondisinya baru susut akhirnya karena kondisi kemarau panjang cukup nyaman teman-teman walaupun di parkiran sana panasnya minta ampun tapi disini terduh dan udaranya tidak panas udaranya sejuk sehingga kita bisa melupakan sejenak kemarau dengan udara panasnya di area ini juga banyak sekali anak kecil di selain remaja-remaja yang disini pada berfoto-foto ataupun mengambil video namun anak kecil juga banyak disini terlihat rawa pening dengan susut airnya di sini sebenarnya tempatnya sangat instagramable dan mungkin kalau tidak panas tempat tadi akan dijadikan tempat objek berfoto tapi di gembok cinta tadi kondisinya saat ini cukup panas sehingga jarang yang pada kesana untuk melakukan foto-foto mungkin kalau sore ataupun pagi mungkin banyak yang disana saat ini ini tepat jam 12 siang teman-teman panasnya minta ampun sebetulnya kalau kalau tidak ada pepohonan ini saya sudah memutar dan sudah berada di tempat termaga perahu ya teman-teman dan akan kembali lagi ke pendopo atas nantinya oke teman-teman kemudian saya cukupkan muter-muter dan ngadem di bukit cinta Banyo Biru Ambarawa ini sampai ketemu di video mendatang masih dalam rangkaian saya pergi ke Banyo Biru yaitu kita mencoba mampir ke Candi Dukuh Brawijaya 5 sampai ketemu di episode ketiga dari perjalanan saya ke Banyo Biru terima kasih 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 terima kasih